Intro Saking geramnya dengan jalan lingkungan dan menuju ke ladangnya yang rusak parah Warga Padukuan Manggung di Sangalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul baik yang tinggal di dusun ataupun di perantauan adakan urunan dana untuk memperbaikinya Dalam 3 hari, urunan dana warga Padukuan Manggung di Sangalang terkumpul sebesar Rp13 juta Kemudian, seluruh warga Padukuan Manggung segera-gera cepat untuk kerja bakti memperbaiki jalan akses menuju rumah dan ladangnya pada hari ahad 31 Mei 2020 Jalan ini, selain menuju ke tempat tinggal dan ladang warga merupakan satu-satunya jalan akses menuju tempat wisata Gunung Gentong Gedangsari Gunung Kidul atau 4G Sedangkan, menurut informasi bahwa jalan ini akan segera diaspal jika proses status perubahan menjadi jalan kabupaten usai Untuk kabannya belum jelas Karena jalan ini rusak, mas Saya mengarut, saya akan menanggung Saya akan menanggung, ini inisiatif Saya mengumpulkan dana Dapat donator untuk pengecuran hari ini Ya, kira-kira ada 2 km Tapi tidak ngeblok gitu, mas 15 juta, mas Ini dalam 3 hari, Alhamdulillah dapat donator kurang lebih 15 juta Itu dari warga manggung dan warga manggung yang berada di perantauan dan ada yang dari luar sedikit Kalau harapan saya kepada pemerintah ya, khususnya karena ini masyarakat dengan susah payah nambal sendiri lah Ini saya minta kepada pemerintah untuk diperhatikan Pak Anumas, saya tidak perlu bantuan, yang penting saya dibikinkan jalan Biar masyarakat itu enak, nyari ekonomi gitu Ya, kerjasama Pak Anumas, masyarakat dan perantauan Ini semua warga, kisaran warga manggung itu ada 150an sekian rumah tangga Termasuk kerjasama dengan warga karang Seperti yang Selama ini kan tujuannya harapannya nanti ini Ini mau di asfal sesudah Kestatusannya jalan itu menjadi jalan kabupaten Sedangkan posisi ini Mungkin baru, baru mungkin dirubah dari kestatusan jalan desa menjadi jalan kabupaten Mungkin harapan, harapan itu katanya dari Pak Nura Mungkin harapannya 2021 Insya Allah Itu akan diadakan pengasbalan Ini karena sangat membutuhkan bahkan hampir setiap hari dibutuhkan Keadaan ini tidak pun rusak Terus ada yang enak Berenang 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 Dan ini berinisiatif pada masyarakat Yuran Sementara Nambal Posisinya nambal Untuk agenda dari ini adalah Dalam konteks masyarakat berinisiatif untuk merehat jalan Karena jalan yang menuju di Zon Manggung Apalagi di Wisata Porci dari Karanganyar Sampai di Zon Manggung itu rusak parah Dari pemerintah Kini baru proses mungkin Mungkin baru proses untuk pengasbalan Kami sebagai warga di Zon Manggung berinisiatif untuk patungan Merehat jalan ini Kami patungan itu semua masyarakat di Zon Manggung Serta ditambah anak-anak Manggung atau wadah manggung yang diperantauan Kemudian ada bebet truk dan sebagainya Itu dalam kurun waktu 2 hari ini Kami sebagai bendara untuk kegiatan ini Sudah terkumpul kurang lebih 13 juta Harapan kami nanti juga ada pihak-pihak lain Yang bisa mendunasikan kecepinnya Untuk penambahan rehab ini Karena untuk rehab ini material sangat-sangat kurang baru Karena target dari 0 sampai 2,5 kg Kisah porosnya nanti di depan wisata poros ini sangat-sangat kurang Nanti kalau ada relawan atau apa Mungkin bisa mendunasikan disini Walaupun musim ini pandemi Corona Covid-19 warga Manggung antusias untuk rela menyisikan sedikit Untuk demi baiknya jatuh Kalau karena hanya sipannya nambal itu Juga kami bisa memperkirakan Hanya karena prinsip kami Tidak hanya asal mencampur PC dengan Pak Anu PC-nya Karena harapan kami dapat sedikit tapi bagus Karena kalau menunggu dari pembangunan pemerintah Keburu rusak Juga kami menunggu proses-proses pemerintah Kita percaya bahwanya pemerintah akan membangun jalan yang menuju wisata poros ini Tidak ditarget sampai selesai Sampai selesai tidak target nanti sampai rencanakannya Estimasinya satu minggu Imawan Muattarif, Anas Nursifak, dan Wahyu Nugroho Mengambarkan dari Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunung Gitul Untuk Gunung Gitul TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!